Oke, materi minggu ini adalah difraksi Jadi difraksi itu sebetulnya adalah pembelokan cahaya Pembelokan cahaya di sekitar suatu penghalang Atau suatu celah, jadi kalau ada penghalang Kemudian ada cahaya atau gelombang secara umum sebetulnya Gelombang secara umum, kemudian ada penghalang Maka gelombang itu bakal didelokkan Nah, fenomena pembelokan gelombang ini disebut difraksi Contoh ya, misalnya kita masih bisa mendengar suara gitu ya Walaupun dipisahkan tembok Itu ada dua kemungkinan ya Jadi, misalnya karena temboknya jadi medium Perambatan suara itu sendiri Atau juga ada efek difraksi di situ Jadi, suaranya Gelombang suaranya belok sampai ke telinga kita gitu ya Kemudian Di sekitar bayangan gelap itu Kalau kita lihat ya, ada Semacam pola terang gitu ya Di pinggiran bayangan ya Kalau kita lihat di pinggiran bayangan itu ada semacam terang gitu Itu pola difraksi ya Bukan auranya Dan contohnya gelombang air misalnya Gelombang air ada batu Gelombang airnya belok ya Itu juga bisa kita sebut sebagai fenomena difraksi Nah Difraksi ini bisa terbentuk Akibat superposisi juga Jadi Penjumlahan gelombang juga sebetulnya ya Dari banyak gelombang sumber Nah Prinsip Huygens Jadi Ada prinsip bahwa Setiap muka gelombang ini bisa menjadi Sumber gelombang Skinner baru Jadi Setiap gelombang Muka gelombang Itu bisa menjadi sumber baru Nanti kita bisa Lebih Jelas Pembahasannya Jika kita membahas Di bagian Difraksi oleh celah ya Nanti kita akan bahas itu Masih gambaran tentang difraksi Ya Contohnya Misalkan ini ya Ada cahaya Maka pola difraksi itu ya Semirip dengan interferensi Jadi ada pola terang gelap Terang gelap gitu ya Nah yang terang pusat ini Yang bagian lebar ini Disebut maksimal gitu ya Yang paling terang Kemudian terang yang berikutnya Ini kan tidak jauh lebih terang dibanding yang pusat ya Jadi Keterangannya itu Dari terang banget Redup Lebih redup lagi Dan sampai Sangat redup Nah ini terang pusat Disebut maksimal gitu Kemudian terang yang berikutnya itu Dimaksud Yang disebut sebagai Sekundari Maksima Atau maksimum sekundernya Maksimum sekunder Ini maksimum utama ya Nah di antara Maksimum-maksimum ini ya Maksudnya di antara terang-terang ini Ada bagian gelap Nah bagian gelap ini Kita sebut sebagai minima Atau Kita sebut sebagai Fringi gelap Jadi Bagian gelap ini Disebut fringi gelap Contoh Restiva difraksi tadi ya Sudah dijelaskan Nah ini contoh lainnya Misalnya Kalau kita lihat ya Di bagian-bagian Tepian silet ini Seperti ada pola terang-gelap Terang-gelap Nah itu Akibat Difraksi ya Juga Kalau Ada lubang kecil gitu ya Kemudian kita kasih cahaya Maka disitu bisa ada Pola difraksi Kalau lubangnya cukup kecil ya Kalau mungkin lubangnya besar Pola difraksinya mungkin kurang terlihat Pola difraksinya mungkin kurang terlihat gitu ya Awalnya gelombangnya disini Awalnya gelombangnya disini Kemudian setelah muncul dari celah disini Dia membentuk Seperti Gelombang yang menyebar Ada pembelokan gelombang disini ya Terlihat Kalau kita lihat lebih detail Seperti ini ya Jadi Ada gelombang Kemudian ada keluar dari celah Ketika keluar dari celah itu Dia seolah-olah menjadi sumber baru Jadi kalau kita punya sumber gelombang dari sini ya Awalnya disini Tapi setelah keluar dari celah Seolah-olah dia menjadi sumber gelombang baru gitu ya Nah ini Yang dimaksud dari prinsip Huygens itu ya Jadi Muka gelombang itu Setiap muka gelombang itu Titik setiap titik di muka gelombang itu Bisa jadi sumber gelombang baru gitu ya Nah di fraksi cahaya Kalau air mungkin mudah ya Dia mati Tapi kalau cahaya ini Agak sulit ya Sulitnya kenapa? Karena Umumnya Cahaya ini Menggunakan sumber polikromatik Polikromatik ini Maksudnya adalah Cahaya itu Kumpulan dari Beberapa cahaya Yang memiliki panjang gelombang yang Berbeda-beda gitu ya Sehingga karena Panjang gelombang yang berbeda-beda Pola di fraksinya bisa Tumpang tindih gitu ya Tumpang tindih Sehingga kita sulit mengamati polanya Bisa jadi juga karena Celahnya gitu ya Maksudnya Celah ya Celah Celah Celahnya lebar gitu ya Sehingga pola di fraksinya kurang teramati Cahaya tidak selalu koheren Maksudnya koheren disini adalah Frekuensinya harus sama Dan konstanta gelombangnya harus sama Jadi K dan F Itu harus sama Itu yang disebut koheren Nah Kenyataannya Ya Dalam kenyataannya Cahaya secara umum ya Sulit kita menemui Cahaya yang koheren Kecuali kita set Kita setting Percobaannya misalnya Kita setting Alatnya Sehingga Menghasilkan cahaya yang koheren Itu bisa saja sih Kemudian secara umum Di fraksi itu ada Dikenal sebagai Di fraksi Fresnel Dan juga ada Di fraksi Franthofer Intinya sih Sebetulnya Di fraksi Fresnel ini Kita mengamatinya di tempat jauh Dari sumber Sumber cahaya Kemudian sinar yang terlibat Dalam proses di fraksi Tidak sejajar Jadi karena tidak sejajar Pola di fraksi ini Masih bisa kita amati Kalau Kita amatinya di tempat yang Sangat jauh Kemudian Di fraksi Franthofer Ini di fraksi yang terjadi Karena Sinarnya Sinarnya sudah sejajar Sinarnya sudah sejajar Artinya tidak perlu Tempat jauh Kita untuk mengamati Pola di fraksi itu Jadi yang di fraksi Franthofer ini Kita harus dari jauh Pengamatannya Karena sinarnya Sejajar Sejajar Dari jauh Masih bisa teramati Kalau fraksi Nah kalau fraksi ini Pengamatannya Tidak Jauh dari sumber Karena Sinarnya sudah tidak sejajar Jadi Jarak dekat pun Sinarnya bisa Saling berpotongan Nah itu Disitu kita bisa amati Kemudian Misalkan kita punya Celah Tunggal Skemanya Seperti ini Jadi ada Celah Ini celah Kemudian ada Gelombang datang Gelombang datang Kita gambar Muka-mukanya Artinya Yang Tegak lurus Dengan arah Sinarnya Nah ketika Memasuk Celah Sesuai dengan Prinsip Heigens Jadi setiap Titik Di muka gelombang Ini Bisa menjadi Sumber Cahaya Baru Disini Contohnya Antara Titik disini Dan titik Sini Titik sini Ini menjadi Sumber Cahaya Baru Ini kasusnya N9 Maksudnya Ada 9 Buah Sumber Cahaya Baru Tapi Karena Sebetulnya Setiap Titik di Muka gelombang Itu menjadi Sumber Cahaya Baru Sebenarnya Tidak Hanya Ada 9 Titik Aja Jadi Continue Bisa Continue Bisa Continue Jadi Titiknya Bisa Sangat Banyak Nah Kalau Kita Sederhanakan Misalnya Disini Ada 9 Titik Aja Maka Lebar Celah Totalnya W Kita Sebut Lebar Celah Totalnya W Kemudian Misalnya Jarak Antar Sumber Baru Ini D Jadi Kita Sebut Jarak Antar Celah Maksudnya Disini Celah Antar Sumber Cahaya Baru Yang Kita Misalkan Ada 9 Cahaya Baru Kemudian Kita Amati Di Layar Kita Ambil Titik P Yang Sejauh Sekian Dari Titik Pusat Maka Ini Membentuk Sudut Theta Ini Titik 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 Yang Sangat Jauh Karena Kita Asumsi Flannhofer Kita Anggap Sinarnya Ini Sejajar Sehingga Kalau kita Lihat Perseman Gelombangnya Menjadi Y D1 Y Asin Kx 1 Y 2 Asin Kx 2 X 1 X 2 Ini Sebetulnya Jarak Antara Titik Ini Dan Titik P Misalnya X 1 Jarak Antara Titik Yang Disini Dengan Titik P X 5 Berarti Sehingga Disini X 1 X 2 Dan Seterusnya B Kx 9 Jadi Karena Di titik Ini Bertemu Semua Cahaya Sinarnya Maka Terjadi Superposisi Di titik P Ya Sebetulnya Superposisi Artinya Kita Menjumlahkan Semua Gelombang Dari 1 Sampai Y 9 Jadi Totalnya Y P Sama Dan Y 1 Tambah Y 2 Dan Sampai Y 9 Kemudian Kalau kita Lihat Beda Fasanya Bagaimana Jadi Jarak Antara Sinarnya Tadi Sumber Sinarnya D Jarak Antara Sinarnya Kemudian Misalnya Ini Gelombang Yang Pertama Sejauh X 1 Gelombang Kedua Sejauh X 2 Maka Selisih Panjang X X 1 Dan X 2 Ini Sama Dan D Sin Th Th Dengan Asumsi Tadi Sinarnya Menjadi Sejajar Jadi Awalnya Tidak Sejajar Tapi Kalau Layarnya Saat Jauh Ini Bisa Kita Asumsikan X X1 X1 X2 Ini Sejajar Sehingga Panjang Selisih Ini X2 X1 Sama Dan D Sin Theta Jadi Beda Fasanya Masing-masing D Sin Theta Beda Panjang Jadi Beda Fasa Antara Gelombang 2 Dan Gelombang 1 Sehingga Menjadi Kadensi Theta Gelombang 3 Dan Gelombang 2 Selisihnya K D Sin Theta Juga Gelombang 3 Dan Gelombang 1 Berarti 2 K D Sin Theta Karena 3 Kedua Selisihnya 1 2 Ked Selisihnya 1 Berarti 3 Ked Selisihnya Menjadi 2 Ked Sin Theta Atau Kalau Selanjutnya 9 Ked Selisihnya Menjadi 8 Ked Sin Theta Atau 8 D 8 D Itu Apa Kalau Kita Lihat Disini Jarak Antara Sumbernya D Berarti Kalau 8 Kali D Ini D 1 2 3 4 5 6 7 8 Berarti Kalau 8 D Itu Sama Dengan W Maka Disini 8 D Sama Dan W Jadi W Ked Theta Kemudian Kalau Kita Lihat Karena Y1 Dan Kita Pakai Analisis Fasor Tadi Kita Lihat Bahwa Antara Y1 Y2 Itu Ada Selisih Ked Sin Theta Jadi Dia Punya Beda Sudutnya Sudut Fasanya Sebesar Kd Sin Theta Kemudian Antara Gelombang Ini Dan Gelombang Ini Selisihnya Kd Sin Theta Juga Kemudian Ini Dan Ini Dan Ini Punya Selisih Juga Artinya Seperti Ini Ini Sudut Sudutnya Theta Sudutnya Apa Kd Selisihnya Kd Sin Theta Ini Kd Sin Theta Kemudian Antara Ini Dan Ini 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 Kd Sin Theta Dan Antara Ini Dan Ini Kd Sin Theta Berarti Secara Keseluruhan Totalnya Semuanya Sudut Totalnya Menjadi W K Sin Theta Ini Tambah Ini Tambah Sudut Disini Tambah Sudut Disini Jadilah W K Sin Theta Nah Penjumlahan Fasornya Bagaimana Kalau Ini A Ini A Ini A Juga Ini A Juga Dan Seterusnya Maka A Totalnya Sama Dan A Tambah A Tambah A Dan Seterusnya Nah Kalau Ini Kan Ada 1 2 3 4 5 6 Ya Harusnya Ada 9 Nah Kalau Misalkan Kita Buat Sinarnya Ada Sebanyak Banyaknya Maka Ini Bisa Bisa Lebih Detail Menjadi Seperti Busur Seperti Busur Dimana Membentuk Sudut Sudut Totalnya Beta Sudut Totalnya Beta Sehingga Panjang Anol Yaitu Panjang Busur Ini Panjang Busur Ini Adalah Anol Kari Jari-jari Anggap Ini Kita Punya Jari-jarinya R Jari-jarinya R Kalau Jari-jarinya R Berarti Anol Ini Maksudnya Panjang Busur Ini R Kali Sudutnya R Beta Kemudian Resultannya Ini kan Resultannya Itu Bisa Kita Cari Dari Sini Resultannya Nah Kalau Kita Lihat Disini Kalau Kita Bagi Dua Berarti Sudutnya Beta Per Dua Maka Panjang Ini Panjang Ini Itu Adalah R Panjang Ini R Sin Beta Per Dua Nah Ini kan Separownya Nah Berarti Totalnya Totalnya Ini Berarti AP Dua Dua Kali R Sin Beta Per Dua Nah Kalau Kita Hitung Intensitasnya Kita Lihat Perbandingan AP Dan A0 Tadi AP Sekian Dan A0 Sekian Perbandingannya R Habis Hasilnya Ini Kita Tahu Intensitas itu Sembanding Dengan Kuadrat Amplitudo Nah Kalau Kuadrat Amplitudo Maka Ini Juga Kita Kuadratkan Jadilah Hasilnya Seperti Ini Sin Kuadrat Per Sin Kuadrat Beta Per 2 Per Beta Per 2 Kuadrat Nah Intensitas Maksimum Terjadi Pada Terang Pusat Terang Pusat Terang Berikutnya Terjadi Pada Sin Beta Per 2 Sama Dan 1 Oke Ini Kan Kita Jadi Kita Dapat Intensitas IP Sama Dan I Nol Jadi IP Sama Dan I Nol Kali Sin Beta Per 2 Per Beta Per 2 Kuadrat Atau Sin Sudut Per Sudut Itu Bisa Kita Sebut Sebagai Sin Fungsi Sin Sin Beta Per 2 Kuadrat Kemudian Kalau kita Lihat Dia Bakalan Minimum Ketika Sin Beta Per 2 Sama Dan Nol Ini kan Nol Bagi Sesuatu Kan Hasilnya Nol Maka Intensitasnya Nol Maka Minimum Dia Kalau Sin Beta Per 2 Sama Dan Nol Yang Membuat Nol Itu Sin Nol Sin 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 2 Sin Sin 4 P Dan Seterusnya Seterusnya Atau Kelipatan 2 N Pi Disini N Mulai Dari 1 Kenapa Mulai Dari 1 Kalau N N 0 Maka Betanya 0 Sin 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 Per 0 Itu kan Hasilnya Bukan 0 Jadi hasilnya Tidak 0 Maka Ini Minimum Minimumnya Itu Kalau N N Mulai Dari 1 Jadi 2 Pi Jadi Sin 2 Pi Kan 0 Dibagi 2 Pi Per 2 Jadi Betanya Harus Sama Dengan 2 N Kali Pi Kita Tahu Betanya Itu WK Sin Theta Maka WK Sin Theta Sama 2 N Pi K K Itu 2 Pi Per Lambda Dengan Kata Lain W Sin Theta Sama N Lambda Dengan N 1 2 Dan Seterusnya Kalau Kita Ingat Di Bab Sebelumnya Interferensi Maximum Interferensi Interferensi Maximum Itu Kalau D Sin Theta Sama Dan N Lambda Ini Di Interferensi Maximum Di D Sin Theta Sama N Lambda Tapi Kalau Di Difraksi Kita Lihat Dia Justru Minimum Di W Sin Theta Sama N Lambda Kemudian Terangnya Terang terjadi Di Tengah-tengah Antara 2 Minimum Yang Jelas Berarti Di Kelipatan N Plus Tengahnya Di Antara Gelap Berarti N Mulai Dari 1 Nah Ini Syarat Untuk Terang Nah Kemudian Kalau Kasus Layarnya Sang Jauh Bagaimana Kalau Ini Membentuk Theta Nah Thetanya Itu Yang Dimaksud Theta Yang Disini Itu Sebetulnya Ini Theta Kemudian Misalnya Jarak Antara Celah Dan Layar Itu L Kemudian Titik P Ini Sejauh Y Maka Sin Theta Ini Sama Karena Sudutnya Sangat Kecil Sin Theta Bisa Kita Dekati Dengan Tangan Theta Tangan Theta Itu Depan Y Per Samping Samping L Berarti Y Per L Nah Jadi Kalau Kita Gambar Begini Beginilah Pola Difraksinya Jadi Terang 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 Sekundernya Terang 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 Semakin Redup Semakin Redup Dan Seterusnya Nah Kalau Kita Lihat Di 2P Inilah Di Kelipatan 2P Di Kelipatan 2P Ini Dia Mengalami Gelap 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 Atau Fringi Gelap Atau Minima Minima Difraksi Di Minimum Intensitasnya Jadi Gelap Contoh Misalkan Kita Punya Celah Tunggal Lebarnya 0,2 Millimeter Yang Dilewati Cahaya Panjang Lombang 100 Armstrong Armstrong Itu Berapa 1 Armstrong Itu Berapa 1 Armstrong Sama Dengan 10 Pangkat Min 10 Meter 1 1 Angus Angus Layar Sebuah Layar Yang Diletakkan Pada Jarak 8 Meter Berarti Ini L Ini Lambda Panjang Lombang Ini L Lebarnya Lebar Celah Itu W Tentukan Dimana Terjadi Difraksi Minimum Pertama N Sambungan 1 Solusinya Ingat Untuk Minimum Itu W Sin Theta N Lambda Karena Minimum Pertama N Sambungan 1 W Sin Theta Sambungan Lambda Kemudian Karena Layarnya Cukup Jauh 8 Meter Dibanding 0,2 Millimeter Kan Sangat Besar Maka Sudutnya Saat Kecil Sehingga Sin Theta Sambungan Tan Theta Sambungan Y Per L Masukin Ke Sini Masukin Ke Substitusi Disini Jadi W W Sin Thetanya Jadi Y Per L Sambungan Lambda Kemudian Kita Masukkan W 2 Millimeter 0,2 Millimeter Berarti 2x10 Millimeter Y Per L 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 Panjang Gelombang 100 100 Armstrong Berarti 100 X 10 Minus 10 Jadi Kalau Dihitung Kita Dapat Y 0,4 Millimeter Contoh Soal Berikutnya Celah Tunggal Dilewati Gelombang Dengan Panjang Gelombang Sekian Jarak Layar Kecil Adapan Berapa Lebar Celah Agar Terang Pusat Mempunyai Lebar 2x Lebar Celah Maksudnya Misalnya Celahnya W Kemudian Terang Pusatnya Lebarnya 2W 2W Lebarnya 2x Lebar Celah Berarti 2W Tentu Saja Karena Cari Lebar Berarti Disini Minimum Pertama Minimum Pertama Maka N Sama Dan 1 Minimum Pertama N Sama Dan 1 B Sin Theta Sama D Kemudian Sin Theta Tan Theta Y Per Lambda Kemudian Y 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 Dari Pusat Y Y Nah Kalau disini Berarti Y Sama Dengan Oh Ini Sama Dengan W Ini Kan Gini Ini Panjang Berarti Y Dari Sini Kesini W W W W W W 5 Armstrong Yang Kita Lihat Kalau Difraksi Tadi Dia Terang Pusat Kemudian Redup 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 Kalau Kita Lihat Polanya Seperti Ini Terang Banget Kemudian Semakin Redup Semakin Redup Dan Seterusnya Terang Gelap Redup Gelap Semakin Redup Dan Seterusnya Nah Tapi Yang Kita Temui Ternyata Tidak Hanya Terang Seperti Ini Tapi Bisa Juga Di Terang Ini Ada Pola Interferensi Jadi Bagian Terang Ini Juga Ada Terang Gelap Terang Gelap Nya Lagi Jadi Selain Terang Gelap Terang Gelap Oleh Difraksi Ada Juga Terang Gelap Terang Gelap Di Dalam Ini Karena Interferensi Juga Misalnya Untuk Difraksi Pada Celah Ganda Contohnya Bagaimana Jadi Kalau Misalkan Kita Punya Celah Jauh Lebih Kecil Dari Panjang Lombang Itu Maka Hasilnya Yang Akan Kita Tangkap Di Layar Itu Pola Interferensi Aja Tapi Kalau Celah Lebih Besar Dari Panjang Lombang Ini Maka Muncul Efek Difraksi Yang Lebih Dominan Di Antara Efek Difraksi Ini Maksudnya Ini Efek Difraksi Di Dalam Efek Difraksi Ini Ada Efek Interferensinya Jadi Seolah Kalau Kita Punya Celah Ganda Itu Muncul Interferensi Sekaligus Difraksi Jadi Ada Difraksi Dan Interferensi Sekaligus Polanya Nah Itu Bagaimana Jadi Kita Punya Ini Warna Ijo Ini Adalah Pola Difraksi Sedangkan Yang Orange Ini Pola Interferensi Yang Sudah Dikali Dengan Pola Difraksi Jadi Karena Muncul Pola Interferensi Dan Pola Difraksi Maka Polanya Tinggal Kita Kalikan Saja Jadi Intensitas Oleh Difraksi Dikali Intensitas Oleh Interferensi Jadi Ini Interferensi Ini Kita Dapatkan Difraksi Yang Tadi Maka Intensitas Totalnya Intensitas Totalnya Itu Intensitas Oleh Interferensi Dikali Intensitas Oleh Difraksi Jadilah Ini Nah Polanya Seperti Ini Jadi Di Awalnya Itu Terang Gelap Terang Gelap Nah Di Dalam Terangnya Itu Sendiri Ada Pola Terang Gelap 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 Nah Ini disebut Interferensi Difraksi Celaganda Maksudnya Adalah Disitu Selain Difraksi Disitu Juga Muncul Pola Interferensi Gitu Kita Ingat Kembali Bahwa Pola Interferensi Terang Ketika D Sinteta Samban N1 Lambda N1 Ini Biar Beda Sama Pola Difraksi Maksudnya Ini Sama Sama Bilang Bulat Sedangkan Di Difraksi Pola Minimumnya Itu Di W Sinteta Samban N2 Lambda Jadi Kalau Kita Bandingkan W Banding D Ini Sama Ini Bagi Ini Jadi N2 Bagi N1 Jadi Kalau Kita Punya Suatu Pola Interferensi Difraksi Jadi Kita Punya W Lebar Celahnya 1 Mikrometer Ada Dua Celah Masing-masing Celah Lebarnya 1 Mikrometer Kemudian Jarak Antar Celahnya 5 Mikrometer Maka Bisa Kita Dapatkan Kerang Pusat Difraksi Itu Ketika N2 Sama Dan Satu Maksudnya Disini N2 Ini N2 Ini Maksudnya Ketika Gelap Pertama Artinya N2 Sama Dan Satu Kita Mau cari Tahu Ada Banyak Ada Berapa Banyak Pola Interferensi Maksimum Di Dalam Satu Pola Maksimum Difraksinya Jadi Disini N2 N2 1 B Per D Maka N1 Nya Sama Dan 5 Artinya Jumlah Interferensi Maksimum Yang Terjadi Pada Daerah Terang Pusat Difraksi Itu Ada 5 Kali 2 Plus 1 Jadi Ada 11 Maksudnya Gimana Jadi Kalau Kita Gambarkan Seperti Yang Warna Merah Ini Adalah Pola Difraksi Nah Pola Difraksi Ini Gelap Ketika Di N2 Sama Dan 1 N2 Sama Dan 2 Disini Juga N2 Sama Dan 2 Dan Seterusnya Nah Di Satu Di Terang Pusatnya Ini Terdapat Ada Berapa Ada 5 N1 Sama Dan 5 N1 Sama 5 Itu Berarti Ada 5 Pola Interferensi 1 2 3 4 5 Kemudian Ditambah Terang Pusatnya 1 Berarti Ada 6 Ini Sudah Ada 6 Kemudian Disini Kita Hitung Lagi 1 2 3 4 5 Karena Simetri Jadi Disini Ada 5 Di Di sebelah sini Ada 5 Ditambah Terang Pusatnya Ada 1 Jadi Totalnya Ada 6 Pola E6 Ada 11 Ada 11 Pola Inter Pola Interferensi Maximum Nah Kemudian Kalau Difraksi Celah Lingkaran Jadi Sebetulnya Difraksi Ini Polanya Bergantung Pada Geometri Celahnya Kalau Celahnya Sempit Celah Sempit Dia Bakalan Menghasilkan Pola Seperti Sempit Sempit Yang Gini Nah Kalau Celahnya Lingkaran Polanya Juga Berbentuk Lingkaran Lingkaran Seperti Cincin Kayak Gini Jadi Jadi Secara Umum Kalau Kita Lihat Disini Misalnya Kalau Kita Punya Celahnya Lingkaran Polanya Itu Lingkaran Juga Kalau Celahnya Kotak Ternyata Kotak Kotak Juga Kalau Kita Misalnya Persempit Jadilah Seperti Pola Yang Pola Yang Ini Mana Tadi Pola Yang Ini Nah Kalau Celahnya Seperti Ini Kalau Celahnya Bulat Seperti Bulat Elips Misalnya Ya Ternyata Elips Juga Diameternya Besar Polanya Semakin Mengecil Tapi Ketika Diameternya Mengecil Pola Difrasinya Semakin Membesar Kalau Ada Campuran Bulat Dan Kotak Ternyata Polanya Seperti Ini Nah Kalau Seperti Kristal Susunan Kristal Kalau Susunan Kristal Ternyata Menghasilkan Pola Seperti Ini Polanya Seperti Nah Misalkan Kalau kita Punya Material Tertentu Kita Punya Kristal Kristal Karbon Misalnya Atau Apa Kemudian Kita Tembakan Laser Kemudian Kita Amati Pola Difraksinya Nah Yang Kita Amati Pola Difraksinya Seperti Ini Misalnya Maka Kita Bisa Menduga Bahwa Struktur Kristalnya Seperti Ini Nah Ini Yang Dimanfaatkan Di Alat Alat Untuk Mencari Tahu Struktur Kristal Dari Pola Difraksinya Jadi Kalau Pola Difraksinya Seperti Ini Kita Bisa Duga Struktur Kristalnya Itu Seperti Ini Ujur Sangkar Karena Ternyata Kita Bisa Mengetahui Misalnya Disorder Kalau Tidak Beraturan Seperti Ini Maka Pola Interferensinya Pun Ada Yang Tidak Beratur Ada Yang Tidak Beratur Bagaimana Kalau Bentuk Lubangnya Seperti Orang Kayak Gini Ternyata Ya Kita Bisa Lihat Disini Tentunya Dengan Panjang Lombang Berbeda Juga Efeknya Sedikit Berbeda Misalnya Ini Bulat Kalau Warna Hijau Seperti Apa Nah Itu Intinya Disini Pola Pola Difraksinya Difraksinya Itu Bergantung Juga Pada Pola Celahnya Kemudian Daya Pisah Optik Ini Sebetulnya Kalau kita Punya Dua sumber Cahaya Dua sumber Cahaya Itu Bisa Kita Lihat Sebagai Dua Sumber Cahaya Yang Sebagai Dua Sumber Cahaya Yang Bisa Kita Bedakan Itu Kalau Ini Misalnya Dua Sumber Cahaya Terlalu Berdekatan Jadi Kalau Kita Lihat Seperti Cuma Satu Sumber Cahaya Kalau Sumber Cahayanya Agak Berjauhan Dikit Kita Seperti Melihat Ya Masih Melihat Susah Kita Masih Susah Membedakan Ini Satu Sumber Cahaya Atau Ada Dua Sumber Cahaya Nah Kalau Jaraknya Cukup Berjauhan Kita Sudah Bisa Cukup Jelas Membedakan Kalau Disini Ada Dua Sumber Cahaya Nah Daya Bisanya Ini Dikenal Sebagai Kriteria Relic Jadi Ada Sudut Tertentu Yang Harus Memenuhi Yang Kita Sebut Sebagai Kriteria Relic Itu Bisa Kita Bedakan Jadi Ada Dua Sumber Cahaya Itu Bisa Kita Bedakan Kalau Memenuhi Kriteria Relic Ini Jadi Ini Sudut Minimumnya Nah Contohnya Misalkan Ini Mobil Mobil Ini Ada Empat Lampu Nah Tapi Lampu Atas Dan Lampu Bawah Ini Cukup Berdekatan Nah Kira-kira Di Jarak Berapa Dari Mobil Itu Kita Tidak Lagi Melihat Bahwa Ini Itu Ada Dua Lampu Atas Dan Bawah Ini Ada Dua Lampu Tapi Yang Kita Lihat Dari Jarak Itu Jarak Tertentu Itu Kita Cuma Melihat Dua Lampu Ini Sebagai Satu Sumber Jadi Terlihat Cuma Satu Lampu Aja Itu Pada Jarak Berapa Nah Ini Kita Bisa Cari Misalnya Jarak Lampu Atas Dan Bawah Ini 30 Senti Kemudian Diameter Pupil Mata Kita Misalnya 1,5 Millimeter Nah Anggaplah Panjang Lombang Cahayanya Ini 500 Nanometer Maka Sudutnya Sama Dan 1,22 Lambda Per D Tentunya Karena Cukup Jauh Jadi Thetanya Kita Bisa Dekati Sebagai Tahan Theta Tahan Theta Itu Apa Depan Bagi Samping Sampingnya Disini L Jadi D Per L Jadi L Itu Bisa Kita Cari D D Jarak Antar Lampu Kali D Kecil D Kecil Ini Diameter Pupil Kita Maksudnya Diameter Di Pengamat Nya Oke Ini Diameter Mata Kita Diameter Pupil Mata Kemudian Ini Panjang Lombang Yang Ini Panjang Lombang Kita Hitung D Nya 30 C Atau 0,3 Meter 1,5 Milimeter Itu Jadi Meter Jadi Kali 10 Min 3 1,22 Kali Panjang Lombangnya 500 Nano Berarti 500 Kali 10 Min 9 Kalau Kita Hitung Kira-kira 0,7 Kilometer Jadi Jadi Dengan Jarak Minimal Jarak Minimal 0,7 Kilometer Ini Jadi Jarak Dengan Minimum Kita Ambil Jarak 0,7 Kilometer Ini Kita Cuma Melihat Lampu Atas Dan Lampu Bawah Ini Sebagai Satu Kesatuan Lampu Cuma Terlihat Sebagai Satu Lampu Artinya Tidak Bisa Membedakan Mana Lampu Atas Mana Lampu Bawah Di Jarak 0,7 Kilometer Mungkin Gambaran Yang Lebih Sederhana Ini Ini Kan Lukisan Bagus Halus Nah Kalau Kita Lihat Dari Dekat Ternyata Lukisan Ini Sebetulnya Dibuat Dari Titik Titik Kecil Nah Kalau Dari Dekat Kita Bisa Lihat Ini Sebetulnya Titik Titik Kecil Ini Bisa Kita Bedakan Tapi Ketika Dari Jauh Ini Seolah Bukan Titik Titik Lagi Tapi Seolah Halus Gambarnya Halus Bukan Terlihat Sebagai Titik Titik Kemudian Kisi Difraksi Apa itu Kisi Difraksi Jadi kita Membuat Lensa Lensa Lensanya Tidak Dibuat Celah Jadi Lensanya Tidak Dibuat Celah Melainkan Lensanya Itu Kita Buat Goresan Nah Ada Berapa Goresan Per Sentimeter Jadi Misalnya Ada Dalam Satu Sentimeter Itu Misalnya Ada Sekuluh Ribu Goresan Dan Seterusnya Nah Jadi Di Goresan Ini Nanti Ada Menghasilkan Efek Difraksi Juga Nah Bagaimana Efeknya Bisa Kita Lihat Disini Ini Contoh Kisi Difraksi Jadi Saya Punya Kisi Difraksi Ini Ini Itu Kisi Difraksi Kemudian Saya Punya Center Center Warna Putih Kita Tembakan Ke Celah Sempit Celah Sempit Ini Biar Ini Biar Sinarnya Sedikit Aja Masuk Ke Lensa Nah Kemudian Setelah Masuk Ternyata Membentuk Pola Difraksi Dimana Disini Terang Pusat Ini Terang Pusat Kemudian Terang Kedua Tapi Terang Kedua Ini Ternyata Terpisah Antara Beda Panjang Gelombang Jadi Beda Warna Itu Berarti Beda Panjang Gelombang Jadi Beda Panjang Gelombang Terpisah Menjadi Spektrum Warnanya Yang Kita Kena Sebagai Pelangi Warna Pelangi Sedangkan Yang Di Pusat Ini Warnanya Belum Terpisah Semua Posisinya Sama Disini Sehingga Warnanya Putih Jadi Sebetulnya Warna Putih Itu Warna Gabungan Antara Semua Panjang Lombang Biru Biru Panjang Lombang Hijau Merah Kuning Itu Kalau Dicampur Jadilah Warna Putih Oke Untuk Materi Difraksi Mungkin Sekian Terima Kasih Pusat